Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad penampilan primanya langsung ngalamar sekali ngomong dua kali waduh kiai kurang jeli mata hati diterimalah pajar kiai akhirnya terjadi perkawinan malam pertama, malam pertama di tohel kehelak cik pemajikanan cik anak kia itu ya kak gue ragu kakak-kak, emang gue tau saya perkawin dua-dua-dua ting kakak tershalat maksudnya gue mah shalat jadi gue tau yang tershalat jadi kakak minta nyawa emang kudu shalat yaaa kakak bisa nanti si wudu nusa bener wudu? eh wudu naon wudu waaah cik pemajikanan ini mau naikin di ngahijim ngalandai kemahimah wah ciraka ya pakos kemahimah kak hari mandi, mandi junub nyahotan mandi junub dia bakso dan naon waaah itu beres itu beres kakak malam iya orang ulah terjadi naon hulana sereh biasa seperti di lekenana te wudu tershalat dua peting te wudu tershalat dile peting te wudu tershalat te wudu tershalat mandi mandi biasa jih sedangkan bapak anak akan ceramah sudara-sudara sekalian hehehe bapak anak iya kijamal masalahnya hehehe kalau ada orang yang tidak pernah shalat kalau ada orang yang tidak pernah wudu tidak pernah mandi itu bersama dengan babi kan ceramah kan gitu kan babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudu tershalat itu adalah babi itu anak mati barang isuk isuk ke 4 pk 50 di kamar ya babi waktu bapak mau pentungan babi di kamar asuk ke kamar mana babi ini mana itu di luur kasur ini masalah kisya itu babi neng kok bisa nyebut babi sih cak abah pancela jilemah te wudu tershalat itu babi salah kisya te wudu tershalat jih bener babi ini nah akhirnya yang pepegatan tenang 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 kok abah ditanya begitu dipanggil ditanya sebenarnya asli kisya pernah mas santren itu ngaji itu nyau itu soal rukun wudu itu nyau soal rukun sholat itu pernah sholat itu alhamdulillah cak bapak cik sineng alhamdulillah kini orang kapan dititah magahan jilemah ngehaja haja mah orang muka pondok pesantren supaya boga santri dipagahan rukun wudu maning magahan salah kira maning magahan eh santri orang jadi ini sudah bingung bingung tah eh santri orang pagahan ku orang supaya bisa wudu bisa mandi jodoh bisa sholat bisa maca quran teku duu loba santri bisa ngadidik salaki eneng baga pokoknya hebat insyaallah seksi eneng jahe tuh kan ayipi akhirat mahaji jahe cak haji jamal iraha sodako nah santri koski hehehe hatunya nama mikung hehehe jeng kipudoli sarwana lahimah moga santri tulu tebare reskabeh secara rusah diusiran baik itu kuahing hehehe hehehe tak deka didik jelemah seperti etak ngisaya diimah orang jadi kensantri orang neng iya jadi kensantri orang sehanu nyahok iya tia jadi jelemah anu luhur menurut Allah terserah abah tu yekos gitumah kulamah tu mah gak baik tuh akhirnya dipagar diimiti alip lempeng datang kali ke bengkok atuh anu tata di nawawo supaya jadi alip lempeng makai obat kuat tau mah hehehe dipagahan 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 Alhamdulillah bisa maca Quran bisa maca kitab bisa maca tafsir Masya Allah kebelah diana maca solawat kebelah diana zikir ternyata jari aribillah si saksin neng na bebeja ke abah nabah iya si abah bisa gak didiki ya emang abah mapan ngis diberin nilau hilmahfu no mantak dikawinkan neng ite lain sa jawara jawara didikin urang tapi ngis ayat tulisan nana bakal jadi wali Allah Masya Allah no mantak ulah kaget besi ente boga pemajikan bodoh eh tambah babi beneran hehehe 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammad ala sayyidina muhammad